Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 4 Matukulia IMK Dan kali ini kami akan mempresentasikan Hasil prototyping aplikasi berbasis web kita Yaitu Eclipse Dengan saya Tamaliska Larasuci NPM 036 Dan ada teman saya Saya Yulan Sosa Dila NPM 85 Kalau ada teman saya Putu Kumara Dewi Silahkan memperkenalkan Saya Putu Kumara Dewi NPM 118 Dan selanjutnya ada teman saya Saya Laras Cantika NPM 068 Jadi kita langsung aja Ke aplikasinya Silahkan Mbak Yulan Oke thank you Tamal Oke jadi ini adalah halaman sebelum masuk ke aplikasinya Yaitu ada pilihan sign in dan sign up dari aplikasi website Eclipse ini Jadi pertama sebelum kita masuk masih kita harus mempunyai akun terlebih dahulu Jika belum mempunyai akun kita bisa klik sign up Lalu disini ada keterangan set pertama yaitu untuk memasukkan email dan password yang nantinya akan kita gunakan untuk akses masuk ke dalam aplikasinya Lalu klik continue Nah disini untuk step 2 nya ada paket stand up dan paket premium Kalau di klik kita bisa pilih yang mana kita ingin bayar Disini saya akan menggunakan yang stand up untuk skenario nya Kemudian klik continue Nah untuk step 3 nya ini adalah set up your payment Jadi disini kita bisa pilih beberapa media dimana kita mau membayar ada dari OVO, Alphamart, BCA, BNI Banyak platform terserah si penggunanya nanti mau menggunakan platform yang mana Disini kita akan pakai contoh menggunakan OVO Continue Nah kemudian untuk step 4 nya akan muncul untuk confirm the payment Atau konfirmasi pembayarannya Akan muncul tagihan sebesar beberapa banyak yang harus dibayar Kemudian jika sudah deal dan yakin klik continue untuk melanjutkan pembayaran Nah ini adalah step terakhir yaitu step 5 Jika pembayarannya sudah di confirmasi dan sudah berhasil Maka sudah bisa untuk melakukan sign in dan masuk ke dalam aplikasi dan menikmati video Kita akan memberikan lanjut ke sign in Nah disini untuk sign in kita bisa memasukkan email dan password yang tadi sudah kita daftarkan Lalu klik sign in Kemudian akan masuk ke dalam landing page nya yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Oke jadi landing page ini tampilan awal setelah kita login Nah disini ada tampilan yang film yang sedang recommend Dan disini bisa otomatis bergeser ataupun bisa di klik yang tanda panah yang warna ungu ini Seperti itu tampilannya Kemudian dibawahnya itu ada film yang dikategorikan paling banyak ditonton Nah ini Ini juga bisa bergeser otomatis kanan kiri Terus yang selanjutnya dibawahnya itu ada film yang sedang yang abis kita tonton gitu Jadi masih berlanjut gitu Kalau mau apa ini juga sama yang seperti di atas ini bisa bergeser ke kanan juga Nah yang tadi itu movie kemudian ada drama disini ada tampilan recommend Drama-drama yang sedang banyak ditonton Ini juga sama bisa otomatis bergeser Kemudian selanjutnya ke bawah Nah ini ada cuplikan sekilas tentang Eclipse itu Aplikasi Eclipse itu apa Seperti itu Dan disini ada kontak personnya juga Ada Facebook, Twitter, Youtube maupun Instagram Jadi seperti itu tampilan di landing page Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Oke kemudian Jika salah satu Jika kita ingin menonton film dan film itu bisa di klik Kemudian akan muncul tampilan seperti ini Klik tombol play apabila ingin menonton Nah itu bisa dipencet tombol pause dan diperkecil Kemudian jika di scroll ke bawah Kita akan menemukan deskripsi dari film yang akan kita tonton Dan juga rincian berupa genre film dan artis yang memerankan film tersebut Ada juga rekomendasi film-film yang sejenis atau serupa Jadi aplikasi ini merekomendasikan film-film sesuai dengan apa yang sering kita tonton Atau yang sedang kita tonton Oke berikutnya Di drama juga kita bisa klik dengan tampilan yang seperti tadi Dan Jika dilihat ke bawah Akan ada episode-episode drama yang sedang kita tonton Seperti itu Baik Berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tama Terima kasih Lara Sebaik saya akan lanjutkan ke bagian menu Di sini ada beberapa menu yang bisa kita pilih Kayak movie, drama, my account, the vault eclipse, dan sign out Dari movie dan dramanya sendiri Kalau kita pencet akan mengarahkan kita ke bagian movie maupun dramanya Dan yang berikutnya tentang Eh yang berikutnya menu my account Akan mengarahkan kita ke my account Di sini ada keterangannya full name Accountnya standard atau premium Dan ada Kalau standard bakal ada Ini button buat upgrade to premium dan settings Kita Kita Coba upgrade dulu Kita kalau mau upgrade ke premium Nanti akan langsung diarahkan ke Teman yang Yang tadi Yang seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya Dan kalau ke settings Kita akan ke pengaturan Di sini ada berbagai macam pengaturan Kayak bahasa, notifikasi, download in high quality, dan sebagainya Dan setelah itu kita ada menu lain Yaitu about eclipse Yaitu tentang aplikasi ini Nanti ada deskripsinya seperti ini Dan bisa menuliskan komen juga Yang bisa dikirim sebagai feedback Feedback buat aplikasi ini Dan ada kontak personnya juga Kayak yang tadi di landing page Udah Yang terakhir yaitu sign out Untuk keluar dari aplikasinya Sekian presentasi yang Bisa kami Jelaskan Bisa kami paparkan Kurang lebihnya kami Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh